buktikan lagi sekali lagi ini dianggap berapa tuh 32 33 33 32 sekali lagi 33 32 31 Wow Halo guys welcome back to channel Omewa oke teman-teman kesempatan kali ini Omewa mau ngebahas servo steering yang sangat affordable buat teman-teman pemula ini ada salah satu brand yang Omewa agak tertarik untuk membelinya dan menguji setelah kita akan di preview apakah servo ini sangat working servo ini di harga 100ribuan aja dan servo sepersepuluh dengan torsi besar di harga yang sangat affordable apakah tenaganya sebesar sesuai harapan kita part yang paling diganti ya part servo ini ketika teman-teman membeli RC FTR RC pabrikan dimana servo dari pabrikan itu servo yang sangat banyak servo sampah kalian bisa buang dan ganti sebelum kalian membeli servo yang bagus mungkin teman-teman patut di pertemuan dulu servo yang akan kita bahas kali ini servo servo yang sangat affordable servo yang mungkin nanti kita akan cek kita akan buktikan secara langsung torsinya apakah benar-benar kuat dan bagaimana gearboxnya mungkin durabilitynya servo ini apakah worth it juga nih teman-teman kita akan tes langsung yuk untuk servo Sonic 30 Kilo Pro di harga seratus ribuan menarik nih servo ini teman-teman karena harganya sangat comfortable di harga seratus ribuan teman-teman bisa mendapatkan servo sepersepuluh dengan torsi yang sangat besar sebesar itu kah enggak kita akan cek kita akan buktikan kita akan bongkar dan kita akan kupas tuntas servo Sonic 30 Kilo Pro langsung aja yuk kita ke tes dan kita bongkar cek kita oke teman-teman ini untuk servo Sonicnya ya teman-teman nah packagingnya seperti ini servo yang sangat-sangat offload depo banget kita akan coba cek kelengkapannya servo ini sendiri serta tentu on servo berbagai macam model seperti teman-teman beli servo pada umumnya ada servo dengan tuas dua tuas seperti ini besar dan kecil kita dapat tuas bintang kita dapat tuas yang bulat seperti ini serta kita dapat sepeser kuningan dan kita dapat ini sebenarnya untuk mengecilkan ini lubang baut misalkan teman-teman punya baut di angka 2,5 mili atau timon tingnya 2,5 mili teman-teman bisa menggunakan nah karet yang ada di bawaan servo-nya ini cukup lengkap oke kita akan singkirkan oh ya kita juga dapat baut cepat ini ini servo-nya dengan casing metal ya metal harga 100 ribuan kita dapat casing metal sangat menarik kita dapat soket terutama 3 pin dengan kabel signal berwarna kuning positif berwarna merah dan negatif berwarna coklat servo ini made in China disini ada tertulis 30 kg pro digital servo ya ini udah termasuk digital servo apa itu digital servo digital servo sudah menggunakan bahasa protokol yang sudah menggunakan jalur PWM atau digital jadi responnya jauh lebih cepat mungkin jauh lebih responsif daripada yang masih analog servo analog dengan kode SM30 mg pro sonic digital servo ini pin kepalanya ini 25t kalau tidak salah coba kita akan buktikan menggunakan horn tuas 25t masuk untuk jumlah giginya 25t oke kita akan coba buka yang untuk kondisi servo-nya ini apakah sudah gear metal atau bagaimana kita akan lihat bersama-sama kita akan buktikan bareng-bareng kita buka untuk membukanya sangat mudah ini ada empat baut aja kita buka nih teman-teman sangat simpel sekali oh iya baut ini sudah ada sealnya nih teman-teman bisa lihat keren ya servo murah tapi kita dikasih perlengkapan seal dan ini diklaim sudah waterproof tapi teman-teman lebih baiknya di waterproof ulang ya karena memang waterproof pabrikan bertumpu pada seal yang disediakan seperti sudi baut dan seal yang ada di tutup cover ini nanti ya kita akan coba cek ya nah sip ini cover plastik kemudian kita dapat modul PWM dan modul electrical servo-nya nah ini teman-teman untuk sealnya ini seal anti-airnya wajib teman-teman untuk waterproof electrical servo ini secara mandiri karena dari pabrikan kita nggak dikasih lapisan waterproof sama sekali ini teman-teman bisa melakukan waterproof dengan kutek oh lumayan kita udah dikasih elko atau kapasitor sebesar 25 volt nih wow untuk servo-servo yang lain kebanyakan di angka 16 volt tetapi di servo ya sonic ini kita dikasih 25 volt untuk tampuk ini tugasnya apa ini tugasnya untuk menyimpan energi sementara energi sementara ketika servo ini butuh torsi yang besar maka dia bisa menggunakan energi sementara ini untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan daya motor di servo ini sendiri untuk potensio kita dikasih potensio tertutup nih keren nih ini sangat rekomend untuk servo tertutup teman-teman agar oh servo tertutup potensio tertutup agar resiko untuk terkena air atau tahan terhadap kelembapan sangat tinggi di servo jenis tertutup seperti ini kita akan buka casingnya terlebih dahulu ya kita dikasih germeh atau mendapatkan gris yang sangat banyak pabrikan baik hati sekali memberikan kita gris sebanyak ini dan kita sepertinya enggak perlu di gris ulang kita lihat untuk dibalik tutupnya dan kita dikasih bearing nih wow servo yang sangat terjangkau kita dikasih bearing kemudian kita juga dikasih basing disini kuningan karena basing ini kerjanya sangat berat dia menahan nih menahan gerasio servo yang ada di tengah untuk gerasio yang di pinggir ini yang di cup dia masih menggunakan cover plastiknya sendiri ya jadi tanpa basing disini cukup menarik sih saya suka nih untuk servo servo yang sudah menggunakan bearing seperti ini jadi dia akan bertambah sensitif lagi pergerakannya karena tidak ada hambatan atau tidak seret kita dikasih berapa gear jumlahnya satu dua tiga empat empat gear rasio dengan delapan gear perpindahannya dari sepur gear kemudian masuk gear ini satu dua tiga masuk gear ini empat lima enam tujuh tujuh ya sepur satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sampai ke output soft gear yang ini yang 25 oke oke nice nah untuk covernya metal guys untuk ukuran motornya sangat besar ini ukuran motor seperti layaknya di SPT kalau tidak salah motor-motor tipe besar kita akan cek untuk potensionya ya apakah dibalik ini ada bearing ya nah harusnya kalau servo yang bagus juga dikasih bagian bawah ini dikasih bearing tambahan untuk memutar pergerakan potensial nah dikasih dong dikasih ini kalian bisa lihat ini bearing bukan basic ya ini bearing ini bearing ini bearing ini bearing ini bearing wow wow kalau bicara harga ini sangat affordable banget sangat terjangkau banget nih gearnya sudah full metal seperti ini kita akan coba cek buka untuk gear topi nya ini dan kita lihat pinionnya ini paling penting kalau pinionnya masih plastik ya percuma ya metal dong pinionnya dong metal ini bahannya beras atau kuningan luar biasa oke kita akan coba cek potensionya wow bener potensial tertutup ya ampun kamu murah hati sekali ini sonic ini servo kode cf220 wow woi ini dikasih kuningan nih ini untuk basing bagian bawah gear ini dikasih kuningan juga dan disini nanti ada bearing nya nih bearing disini ancar dong oke kita akan susun ulang kembali servo ini kemudian kita langsung tes kita coba tes Om Ewa penasaran seberapa besar torsi si servo ini saya sih ragu kalau dia bisa mencapai 30kg secara alil ya nah disini Om Ewa sudah siapkan papan di mana nanti kita akan uji servo ini secara langsung nanti servo nya kita akan taruh sini kemudian servo akan bertugas menarik nih timbangan tarik disini tuasnya nanti seberapa besarkah torsinya nanti bisa ketahuan disini nih temen temen sebenarnya ini bukan cara yang terbaik untuk menguji servo nah servo itu maksud dari 30kg dia bisa mengangkat beban setinggi 1 cm dengan berat 1 kg selama 1 detik saja 1 detik dia bisa mengangkat beban 30 kg setinggi 1 cm bukan ditarik seperti ini tetapi tidak apa-apa ya ini cuma untuk gambaran temen temen bisa melihat seberapa besar torsi yang dihasilkan si servo sonic ini seberapa kuat dia bisa menarik ini sebenarnya ini bukan cara terbaik untuk kita mengetes servo pada umumnya nah kita akan tes saja untuk gaya tariknya berapa kilo dia bisa mampu ini untuk menggambarkan seberapa besar dia bisa menarik tuas steering pada saat RC itu tercepit mungkin rodanya dan lain-lain kita akan coba cek kita akan susun dulu nih servo nya oke temen temen ini saatnya kita akan tes dan uji seberapa besar torsi servo sonic ini temen temen servo yang sangat murah dan kita akan coba buktikan ini sudah ada timbangan tarik dan dia nanti sistem kerjanya menarik servo ini akan menarik angka yang ada di sini temen temen jadi ini kalau ketarik dia akan muncul angka berapa kilo kekuatan tarikannya nah seperti itu ini sudah ke kunci ya kita akan nol kan lagi ketika servo ini menarik kesana nanti akan terbaca seberapa kuat servo ini menarik layaknya beban kemudian ini ada indikator untuk baterai jadi baterai nya 2s dan ini kapasitasnya di semua sel baterai nya 8,1 volt kemudian saya hidupkan nih temen temen kemudian disini ada indikator untuk arus yang ada di receiver ini indikator BSC ini di angka 6 volt jadi servo ini didayai oleh BSC dari hobby wing 1060 sebesar 6,11 volt dan ini masuk ke sini nih ini untuk mengukur daya di receiver ini oke tujuannya apa tujuannya ini untuk memberikan kita data dan gambaran servo ini didayai dengan arus BSC 6 volt baterai 2s dengan kapasitas full 8,1 volt seberapa besar servo ini bisa menarik beban kita akan tes sampai 3 kali dan kita akan rata-ratakan ya temen temen oke kita akan nyalakan dulu bismillahirrahmanirrahim saatnya kita mulai tes di channel keempat ini saya akan mulai deser channel nya kesana ya 1,2 dan 3 di angka 28 kg nah angka pertama menunjukkan 28 kg itu tarikan pertama nih temen 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 jadi dia akan turun sebesar banyak banget karena memang dia kekuatannya akan lama-lama akan melemah ya karena tarikan pertama memang itu sentakan kekuatan maksimal sih servo itu di 28 kg klaimnya 30 kg oke kita akan tes untuk yang kedua bismillahirrahmanirrahim 1,2 dan 3 di 30 kg 30 kg kita akan tes ke 3 nih temen temen 1,2 dan 3 tidak 31 kg tembus ya nah 3 kali tes kita akan rata-rata nih temen temen seberapa besar servo ini mampu mengangkat torsi yang pertama 28 kg 30 kg dan 31 kg rata-ratanya oke temen temen sejak saya hitung dan almas ini sekali di angka 29,6 kg wow servo ini sangat rekomen banget nih temen temen buat temen temen yang cari servo kurang afrodifull banget dan terjangkau dengan torsi realni sonic pilihan utamanya di angka 100 ribuan temen temen bisa dapet servo servo ini selayang SPT ya hmmm rekomen banget nih temen temen yang punya RC RTR mau ganti servo langsung aja yuk di servo sonic ini jadi pilihan utamanya temen 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 oke kalau temen temen masih kurang ya aku kurang yakin dan kita coba sekali lagi buktikan lagi sekali lagi ini di angka berapa tuh 32 33 33 32 sekali lagi 33 32 31 wow temen temen langsung aja nih check out aja gak usah mikir lama lama langsung aja check out aja di punakawan hobis nih temen temen langsung aja check out disitu karena punakawan hobis store paling ofisial untuk servo sonic dia official store nya si sonic servo sonic ini temen langsung aja check out deh gak usah mikir mikir lagi dan ini sudah dibuktikan torsing nya bener-bener real gak nyaga loh berarti nanti kalau misalkan SPT kurungkan mau tak ganti sonic semua aja wow oke amazing temen temen luar biasa temen temen langsung aja yuk check out nih sebelum barang ini goib dan sebelum barang ini naik nih bakalan naik nih tahun depan ini PPN pencek naik 20% ini naik di harga 200 ribuan nih bakalan wow ini temen temen langsung aja yuk kita coba lagi ya buktikan lagi dan 30 28 29 30 31 yang ganti oke temen 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 untuk video kali ini cukup sampai disini aja ya kita untuk membuktikan si servo sonic apak ini worth it dan worth it banget dinilai angka 9 karena ini servo nya real real torsi keren 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 terus good job dengan bc 6 volt cukup 6 volt saja dengan baterai 2s 8,1 volt servo ini mampu mengangkat beban atau menarik beban sebesar 30 kg-an lah 29,6 volt oke see you next time sampai jumpa di tips and trick berikutnya bye bye salam satu hobi lagi tolong mewah bye see ha 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 masin nggak nyangka servo sonic muram oh tapi anget ya memang bebannya berasnya anget 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 lagi ya disiksa lagi ya wow 361 kg oke lah cukup 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 untuk mempertikan buat temen temen semua langsung ya recommend nih Om Emang gak di endorse ya bener-bener gak di endorse ini kamera mau bikin servo murah ternyata enggak murahan kita lepasin semua di luar dugaan BMKG